Hai ada kesempatan kali ini saya kedatangan teman dari daerah karangannya juga ingin belajar tentang meditasi jadi ingin belajar tentang tata cara desa meditasi ini nanti bisa buat tutorial teman-teman semuanya yang mau belajar tentang meditasi jadi bisa mengikuti eh tutorial ini disangkan tinggal melihat data caranya nanti bisa diikuti langsung sendiri-sendiri di rumah ini sampai pengen meditasi atau apa ketenangan diri ya ketenangan diri pada meditasi itu sampean yang penting jangan mengikuti rasa jenis-jenis kalau dalam meditasi kalau sampai mengikuti rasa nanti sampan tidak akan menemukan jadi bukan malah kembali kesadaran diri malah sampai mengikuti harus dinasih karena rasa itu ada di alam gua sadar kalau sampai mengikuti alam gua sadar nanti lama-lama maksudnya makanya rasa itu bisa dirubah rasa itu bisa tidak bisa buat pertolong ataupun perdoman sampean-sampean dalam meditasi dan memeditasi itu merenung jadi sampai mengibatnya punya masalah ruwet ya terus meditasi dari sampean disitu merenung merenung itu saya harus gimana maksudnya ngomong dengan diri sendiri nah disaat kita sendiri itulah biasanya orang itu menemukan titik terang dalam setiap masalahnya karena dari sahabat belajar meditasi rasarangan jangan mengikuti rasa karena rasa itu bisa berubah bahkan bisa hilang bisa muncul jadi kita kita biar Allah teman-teman itu juga biar tahu bahwa rasa itu tidak bisa untuk patoan dalam berdua meditasi karena bisa diubah sampekan bisa tak lupa rasanya nampan gini bisa mudah terpengaruh kalau orang membutuhkan rasa itu nampan silahnya gini ini gini ini agak susah kalau untuk nah gitu nah jadi sini nampal ini nampal ini kan tulang belakang menyanggah nah tulang belakang menyanggah jadi sampean bisa punggung sini ini juga bisa terbenahi nampal nanti ini harus tegak nah tegak gitu bisa tegak nanti sampan kan bisa merasakan di sini juga mendorong di sini juga sampan pernafasan juga enak nah ini adalah untuk cakran desa-desa di bawah pemalauan kita jadi cakran kondas juga masih ya nah ini dengan duduk poster ini ini membuka semua jadi enak buat teman-teman semua ini duduknya sebenarnya ini ini juga bisa cuma kurang ininya kurang mendorong karena untuk membuka takar desa-desanya untuk tenaganya akhirnya masih nah kalau rasa sambandang bilang tapi jangan mengikuti rasa karena kalau saya itu alat berusaha saya itu berubah sama tadi contoh ini sama gini ini ini kan gini ini buat teman-teman semua karena kita ngomong harus kita bisa menghasil tahu dengan jelas kalau rasa ini kalau ini sama ini adalah bahwa saja nah ini bisa berubah-rubah masalahnya sama sekarang ini rasa sama enggak kasih ke sini ya ini rasa gini disini apa kesini kalau sangat mengikuti rasa ini jadinya kemana ini bisa berubah-rubah masalahnya nah sekarang meditasinya dan sampai jangan menipik fokuskan ke apa-apa maksudnya dalam ini sampai pokoknya sudah pasrahkan jadi tidak fokus ke kata dasar tidak ya enggak enggak usah tak fokus ke mana-mana ini kalau sampai masih belajar meditas yang penting itu adalah ke teman-teman jadi sampai nggak usah pasrahkan nah tarik nafas dari hidung simpan perut simpan nah ini untuk mendorong kita kata dasar tidak terbuka nah ini nanti larinya lepaskan buat-buat siap hidung apa siap mulut sama enggak pasirnya sekali lagi tarik nafas yang dalam simpan perut nah biar penuh dulu rongganya lepaskan siap mulut tarik nafas yang kuat simpan di jajah keluarkan lewat mulut pelan-pelan kalau sampai hanya untuk sekarang nanti saya merasakan energinya tarik nafas lepaskan lepaskan terus tenang lepaskan segala apapun lepaskan dalam diri tangannya bersama kewarna jangan ditahan ataupun dipendali terus makin tenang santai lepaskan semua aliran energi apapun penampasan lewat hidung penampasan lewat hidung makin pelan makin halus makin cepat halus penampasan lewat hidung penampasan lewat hidung penampasan lewat hidung penampasan lewat hidung Terus Tidak usah fokus apa-apa Siap NSD sampai mengalir Ke seluruh buku Dan syarat-syarat Sampai yang mungkin tersebut Sekarang tarik nafas Lepaskan nafas bulat Tarik nafas Masakan nafas mulut Oke Hati sampan yang mesti merasakan Di tulang punggung ini Tapi ada dari bawah Halirannya ke sini Nah dari sini Sampan Pasannya ke Kesini Nah ini Kalau Biasanya teman-teman ini Katanya kalau Dari sini Ini namanya Sampan baru belajar Sudah bisa merasakan Ini di tangan Kayak ada angin Ini ada angin Ini Kulit itu Ada boling-bolingnya Sebenarnya tiap kulit ini ada boling-boling Dan juga bernafas Makanya kalau ada Angin masuk Ini sebenarnya Kita itu Bernafas Semua seluruh tubuh ini Bernafas Cuma Alupalian kelihatan Sarai itu kan hidup Sebenarnya ini Punya Poli-poli Semua Makanya namanya Indra perasaan Maka seluruh tubuh itu Ada yang Nah ini yang Sampan merasakan Ini antara Energi dari alam Dan energi dari diri Sampan Karena soal Kalau meditasi Seperti ini Ini kita Mengambil Energi alam Tapi kalau Sampan Meditasi Kita ambil Yang simpel Seperti ini Yang penting Sebenarnya itu Yang membimbing Itu Bisa mengarahkan Yang baik Kalau hanya Cakra Ini Kalau yang membimbing Pas Langsung dirasakan Apa Langsung terasa Mas Di Di Punggung Terasakan Di tulang ekor Terasa Di sini Terasakan Di paling Itu Cakra Dasar Masalahnya Langsung terbuka Bisa Masalah Tergantung Yang Membibbing Terkadang Kalau Sampan Meditasi Sendiri Ada yang Mimpin Sampan Masih Mengikuti Rasanya Akhirnya Di saat Baru Mau muncul Energi Sampan Sudah Ikuti Sampan Sampai Ini kan Gitu Tapi Kalau ada Yang Mimpin Sampan Benar Terus Sampai 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 cuma ditumpukan satu makanya banyak teman-teman yang mengalami pusing ada yang mua-mua itu karena memfokuskan ke titik tertentu sedangkan orang itu di saat diam energinya itu luar biasa kalau gerakan tidak terasa, tapi kalau diam ternyata semua terasa itu sebenarnya meditasi itu disitu jadi kalau untuk ketenangan juga bisa ditambah lagi menyiarkan adik-adik menghilangkan rasa pres berarti untuk ketenangan pikiran berarti cuma sekejap yang bisa diam, sama-sama mau menghidupkan cakrasan, sama-sama tidak niat menunjukkan, tapi mengalir sendiri orang itu jangan banyak teori tapi berubah-ubah dari sini, terus sini, terus sini iya, semua ambil iya, semua ambil tapi sama sarannya satu diam tapi tidak tidak fokus ke sini tapi kalau tahu-tahu bisa sampai sini, sini berubah-ubah ini loh, mas iya, itu kan namanya cakra itu bukan hanya ini kan cakra utama tapi kan titik cakra itu menyeluruh ke seluruh tubuh cuma yang dikenal itu juga makanya kalau diam justru semua saran itu begat iya, yang terus titik-titik yang lain bukan hanya tujuh ini jadi yang lain itu juga aktif dan disini ada cakra utama ini ada semua ada jadi kalau aktif semua kan justru malah enak tapi kalau kita fokus tujuh gitu ya itu tujuh aja makanya orang teman-teman kalau meditasi kok susah ini jangan mengikuti rasa di saat meditasi itu alam bawah dan yang sampai rasakan sampai sudah otomatis itu kembali masuk alam bawah nah itu kalau ini tempatnya gelap terus sampai masih percaya hantu-hantu gitu kita akan ada energi ini sampai mikirnya wah ada yang nempel ini kan ada yang ini kan tidak itu kurni energi dalam tubuh itu memang harus dirasakan dengan alam bawah maksudnya duduk gini aja sudah terasa maksudnya apakah kalau kita diam semua justru terasa kalau sekitar ribet yaudah kalau kita namanya meditasi itu kembali ke diri ini cuma untuk mengetahui energi yang ada dalam diripan ini simple jadi metode jangan mengikuti rasa sama yang merasa sendiri rasa itu bisa hilang bisa beda sebenarnya kalau sangkan mengikuti yang dinyamakan jensan-jensan itu tempatnya terasa kalau kita mengikuti itu kita terumbang jadi bisa jenis kerasukan itu ya nah kalau sampai ini kan apa itu emosi tempatnya emosinya ini kalau sampai meditasi sampai tarik nafas sampai tahan dan pelan manahannya karena apa emosi ini naik jadinya sampai maksudnya alam bawah sadar alam bawah sadar mencipta sampai jadi tidak sadar benar karena menutupi seluruh itu karena yang bisa membuat orang kerasukan itu adalah amarah amarahnya dinaikan pindih makanya orang dalam ingin membuat orang itu pasti disuggesti dulu baru dia naik jadi yang menciptakan diri sendiri ini 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 namanya kerajaan kimia sini yang kanan ini ini untuk membuat orang kerasukan yang kanan ini membuat orang kerasukan ini mudah untuk disuggesti ini menaikkan kerajaan sendiri disini jadi ada teorinya semua itu ada teori tergantung kita kalau yang membimbing itu bulat cuma kita ambil yang simpel itu sementing ada hasilnya makanya dari teman habis video yang penting duduk jangan mengikuti rasa dan jangan mencari titik pokok pokoknya diem pasal itu diem kemeren itu diem hanya intrompeksi karena puncak dari meditasi sebenarnya meditasi itu dulu adalah ibadahnya orang lelukur kita dulu ibadah itu maksudnya cara menyembah ataupun berkomunikasi dengan Tuhan itu dulu pakainya itu kalau meditasi kan era sekarang kalau dulu kan penegi kalau dulunya papa berantah itu memang disitu sampai dimana sampai mendekatkan diri dengan Tuhan sampai mengetahui akhirnya berstinergi dengan alam dan Tuhan sampai sendiri itu puncaknya kalau cakra kundalini terus energi tenaga dalam itu bagi saya apa ya bonus bonus kita jangan tergiur bonus lupa tujuan tujuan kita meditasi itu adalah kembali ke diri kembali ke diri kita agar kita mengenal dengan Tuhan sampai tinggal lakukan sendiri di rumah teman-teman semua yang ingin mempraktekkan monggo bila kurang jelas bisa langsung chat di nomor ada di deskripsi channel atau ini nanti saya kasih nomor di deskripsi video ini nanti silahkan untuk yang belum paham dan semoga teman-teman semua selalu diberi pencerahan dan bisa bermeditasi secara benar dan jangan takut untuk bermeditasi selama kita tahu fungsi tata acara dan belajar dengan benar dan akan menemukan kesadaran diri yang luar biasa dari saya terima kasih dari kantor mas terima kasih buat teman-teman semuanya tetap hukum dengan like subscribe dan share video ini bermanfaat buat panjang semuanya salam salam merayu 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 salam untuk hari terbaru selamat selamat menikmati